Saudara terkasih, kalau kita pergi ke Israel, ada banyak souvenir, perhiasan, merchandise yang ditulis dengan kata-kata dalam bahasa Inggris, this to shall pass, tapi dalam bahasa Ibraninya adalah Gamzeh Ya'afor, artinya ini pun akan berlalu. Mungkin hari itu ada kisah yang menarik bahwa Raja Salomo meminta agar dibuatkan satu cincin yang kalau orang sedih melihatnya akan gembira, dan orang gembira melihatnya akan sedih. Karena tulisannya adalah Gamzeh Ya'afor, ini pun akan berlalu. This to shall pass. Ketahuilah bahwa dalam hidup ini semua juga akan berlalu. Misal, kalau hari ini kita sedang sedih, sedih ini nggak akan berkepanjangan. Besok, atau lusa, atau di hari-hari mendatang, itu pun akan berlalu dan kita akan suka cita kembali. Tapi yang sedang mungkin bahagia karena punya beberapa hal yang diinginkan itu terjawab, maka mungkin beberapa waktu kemudian ada hal-hal yang akan membuat kita sedih. Hidup ini adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Bukan bagaimana panjangnya perjalanan hidup ini, tapi bagaimana kita bisa merespon hidup ini dengan benar. Maka itu dalam tema ini pun akan berlalu. Satu tes Salonika 5, ayat 16-18 bilang begini. Bersuka citalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Dalam hidup ini karena semua juga akan berlalu, hari ini kita rasa kita punya uang, itu pun akan berlalu. Hari ini nggak punya uang pun, itu pun akan berlalu. So enjoy your life, biarlah kita tetap bisa menikmati semuanya, merespon dengan benar di dalam Tuhan. Yang pertama, saya mencatat bersuka citalah senantiasa, rejoice evermore, karena semuanya juga akan berlalu. Kalau hari ini kita sedang diizinkan Tuhan mengalami masa-masa yang nggak enak, saya percaya Allah bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi kalau kita sudah ngerti firman Tuhan bahwa Allah selalu melakukan kebaikan, sekalipun kelihatannya hari ini nggak enak, tapi kalau kita meresponi dengan baik, dengan benar, semuanya akan jadi kebaikan buat setiap kita. Bukan ada masalah apanya, tapi respon kita itu yang paling penting. Bersuka citalah senantiasa, kata firman Tuhan sekali lagi kukatakan, bersuka citalah biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat, janganlah kamu khawatir akan apapun juga, tapi nyatakanlah kepada Tuhan segala keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran akan menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nikmatilah hidup yang penuh dengan surprises ini, kejutan-kejutan ini, karena apapun yang terjadi, asal ada Tuhan, segala sesuatu bisa kita lewati bersama dengan dia. Jadi yang pertama, tetaplah bersuka cita. Kalau hari ini mungkin ya pasangan kita masih mengecewakan, tetap bersuka cita. Bahkan Mas Murtiga Tujuh bilang begini, saya suka sekali ayatnya, bergembirah karena Tuhan, maka dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mas Murtiga Tujuh ayat empat. Jadi gak usah susah hati, stres karena ingat, semua akan berlalu juga kok. Karena Tuhan selalu baik buat hidup kita. Yang kedua, tetaplah berdoa. Doa adalah kekuatan kita. Kalau susah berdoa, kalau khawatir berdoa, lagi dikecewakan berdoa, lagi suka cita pun, lagi dapat promosi berkat, berdoa. Sebab saya percaya doa orang benar jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Ketika kita tahu kita sudah dibenarkan oleh Tuhan dan kita mau mengakui kesalahan kita dan kita hidup dalam kebenaran, berdoa lah dan Tuhan sedang bekerja. Berdoa untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk orang-orang yang mungkin masih kecewa di luar sana, berdoa untuk pasangan, untuk siapapun yang Tuhan gerakan hari ini. Tetaplah berdoa, tetaplah bersuka cita. Sebab tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Elia dikatakan dalam Yakubus 5 ayat 17 adalah orang biasa. Tapi dia sudah sungguh-sungguh berdoa. Maka hujan tidak turun saudara dalam waktu yang sangat lama. Maka itu hari ini jangan lupa. Mungkin hari ini kita sudah lupa saat teduh untuk punya hubungan intim sama Tuhan. Berdoa lah sebab berdoa menggerakkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan sesungguhnya waktu kita berdoa kita dimampukan untuk berjumpa dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga bukan apa yang kita mau lagi tapi apa yang Tuhan mau. Dan yang terakhir adalah tetaplah mengucap syukur. Tadi dikatakan tetap bersuka cita, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang Tuhan inginkan. Yang dinikmati oleh Tuhan. Dalam bahasa aslinya sebenarnya itu yang dinikmati oleh Tuhan dalam Kristus Yesus. Punya istri yang cerewet mengucap syukur. Punya suami yang pelit mengucap syukur. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Saya percaya Amsal katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hari ini tetaplah mengucap syukur apapun yang terjadi. Karena ucapan syukur itu tanda kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan tidak ada yang seperti dia. Ketika kita mengucap syukur sama Tuhan kita percaya bahwa apa yang dia lakukan bukan hasilnya. Tapi apa yang dilakukan itu terbaik buat kita. Percayalah dia menjawab lebih dari yang kita pikirkan dan doakan. Sehingga teruslah mengucap syukur. Saya ingat dulu sekali baru menikah 22 tahun yang lalu. Tahun pertama menikah. Saya itu orang yang gak bisa mengucap syukur. Saya lebih sering bersungut-sungut. Tapi hari itu saya mengambil keputusan. Saya baca Filipi 4 E tempat di kamar. Saya bilang begini. Dengar jiwaku. Saya bilang begitu bersuka citalah karena Tuhan. Dan biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Gimana orang bisa tahu kita baik kalau kita gak bersuka cita. Muka kita aja gak bersuka cita. Semua orang gak bisa diberkati. Kemudian saya bilang jangan kamu khawatir akan apapun. Tapi nyatakan dalam doa dan ucapan syukur. Kamu belum terima tapi udah bilang thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Suamiku sudah bertobat. Terima kasih Tuhan. Istriku sudah bertobat. Terima kasih Tuhan. Buat kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Mengucap syukur dalam segala hal. Maka mulai hari itu sampai seterusnya. Saya memilih untuk melakukan firman. And you know what? Hampir lupa. Lupa karena saya udah gak pernah ada di situ. Satu tahun itu saya jadi orang yang gak bisa mengucap syukur. Tapi 21 tahun ke depan sampai hari ini puji Tuhan. Selalu jadi orang yang selalu bisa mengucap syukur. Jadi itu keputusan saudara. Teruslah bersuka cita. Teruslah berdoa. Dan teruslah mengucap syukur. Karena itu yang Tuhan nikmati. Semuanya akan berlalu. Ini pun akan berlalu jadi nikmati.